Frederick the Great sering dikenal karena pencapaian militernya. Bahkan, Napoleon saja mengakui, jika beliau masih hidup, ia tidak akan dapat menundukan Berlin dengan mudah. Namun, sedikit yang kita ketahui, ia juga seorang sales handal urusan S3 Marketing. Jadi, pada saat itu, kentang baru saja diperkenalkan ke daratan Eropa. Frederick yang menyadari akan potensinya, ya, soalnya mudah ditanam, bergisi, dan punya masa tanam yang pendek, sangat cocok untuk ketahanan pangan bagi negara yang minim lahan pertanian. Tapi, memperkenalkannya tentu bukan hal yang mudah. Kentang itu tidak berbau, bahkan anjing saja tidak mau memakannya. Akhirnya, ia pun punya solusi. Membuat sebuah kebun kentang, lalu dijaga 24 jam oleh tentara profesional, Prusia. Dan, ya, ide ini menarik perhatian orang-orang di kota Berlin. Mereka bertanya-tanya, ini, Raja Owa, ngapain sih? Dan hashtag Raja Kentang pun trending di Twitter pada saat itu. Lalu, para petani yang penasaran mulai mencoba mencuri dan membudidayakannya. Dan tak lama kemudian, kentang pun menyebar ke seluruh kerajaan Prusia dengan sendirinya.